Adalah panel ketiga dari hari pertama Topik dalam panel kali ini adalah Sekolah Adat dan Pendidikan HAM Dari Oleh dan Untuk Masyarakat Adat Efrial Rulian Disilalahi Dari Pemuda Katolik dan juga bergiat di Aman Dengan judul makalanya Presentasinya adalah Pendidikan Adat Berbasis HAM bagi Masyarakat Adat Saya persilahkan Efrial untuk mempresentasikan Presentasinya Baik, terima kasih kakak abang semua Selamat sore, salam sejahtera Tadi sudah diperkenalkan oleh Bang Shaldi Saude Nama saya Efrial Rulian Disilalahi Bekerja di badan otonomnya Aman Lebih tepatnya di bagian kooperasi credit union Baik, judul makalah saya Yang ini pendidikan adat berbasis Hakkasasi manusia bagi masyarakat adat Mungkin kalau dibandingkan sama teman-teman yang menulis paper Mungkin saya rada umum gitu ya Kalau dilihat Kak Wina, Bang Nikodemus dan kakak abang lainnya Itu lebih spesifik judulnya Misalnya ketika tadi Mas yang dari Pesinawan Osing lebih konkret menjelaskan Tentang apa namanya sekolah adatnya Dan itu kami tahu di Aman bahwasannya itu berjalan dengan baik Apalagi waktu kemarin teman-teman Osing Diundang untuk di Kemendikbud Provisiat, selamat Yang kemarin Mendapat undangan di acara Kemendikbud Baik, next slide Ya Dari paper saya Setidaknya ada tiga kata kunci Yang saya ambil Karena lokusnya berbicara masyarakat adat Tentunya ada masyarakat adat Ada pendidikan adat Dan juga ada berbicara mengenai hak asas manusia Kebijakan nasional terkait masyarakat adat Tentang pendidikan Di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Soal sistem pendidikan nasional Di pasal 53-nya Berbicara bahwasannya Warga negara di daerah terpencil Atau terbelakang Serta masyarakat adat yang terpencil Berhak memperoleh pendidikan layanan khusus Terus di dalam Permendikbud Nomor 72 tahun 2013 Tentang penyelenggaran pendidikan layanan khusus Pasal 6, butir 3 Memberikan layanan peserta didik Di daerah antara lain Masyarakat adat terpencil Di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan Itu ada di bab 1 Ketentuan umum Pasal 1, butir 38 Menyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat Adalah penyelenggaran pendidikan Berdasarkan kekhasan Agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat Sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat adat Setidaknya ada beberapa yang bisa saya garis bawai Mengenai tantangan generasi muda Masyarakat adat Kemarin Waktu Saya sempat berdiskusi Dengan teman-teman di Barisan Pemuda Adat Nusantara BPAN Mereka bercerita Tentang kelukesahnya mengenai Tentangan generasi muda Saat ini Tentunya Pemuda Adat Mengenai paradigma pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya Dan perampasan wilayah adat Yang menimbulkan Hilangnya ruang hidup Sumber pengetahuan juga hilang Terjadinya kemiskinan Pelanggaran PAM Dan berbagai bentuk kekerasan Baik itu fisik, verbal, dan lain sebagainya Nah Terus siapa yang paling berdampak? Tentunya Anak dan perempuan Pihak yang paling rentan Terhadap kekerasan Dan Dampak perampasan Di wilayah adat itu Nah Terus teman-teman dari BPAN Bercerita bahwasannya Sistem pendidikan modern Atau ilmu pergi Yang kita kenal saat ini Di Sekolah-sekolah formal Menciptakan tanda kutip Budak Memutus rantai pengetahuan antar generasi Pemegang pengetahuan kolektif Semakin menipis atau berkurang Melupakan sejarahnya Krisis identitas Karena Seperti kita tahu ya Di Di era globalisasi saat ini Kecenderungan kita banyak menyerap Budaya-budaya asing Budaya-budaya luar Membuat kita semakin tergerus Dengan identitas kita sendiri Terus Adanya terjadi urbanisasi Terus sumber daya Manusianya juga lemah Nah Di laporan PBB Di Persetikatan Bangsa-bangsa Menyatakan bahwa Kurangnya pendidikan yang sesuai dengan budaya Dalam bahasa mereka Sendiri Berikutnya tingkat buta huruf dan putus sekolah Terjadi diskriminasi Pemindahan paksa dan kehilangan tanah Pencemaran lingkungan Pengangguran Konflik bersenjata Pelayanan kesehatan yang Berkurang gitu ya Malnutrisi Terjadinya HIV AIDS Karena kurangnya Apa? Edukasi Terjadinya angka bunuh diri yang besar Dan melupai diri sendiri Berbicara tentang konteks HAM Saat ini Kalau dikaitkan Tentunya pendidikan adat menjadi satu gerakan penting Untuk memperkuat hak dan martabat masyarakat adat Atas kebudayaannya Gerakan ini terus bertumbuh di berbagai komunitas adat di Nusantara Pertumbuhan ini menjadi cermin betapa pentingnya sekolah adat Untuk menjaga dan melestarikan sistem pengetahuan dan kebudayaan yang mengakar dari komunitas masyarakat adat Berikutnya Berbicara pendidikan adat Kalau didefinisikan oleh teman-teman di aman di aliansi masyarakat adat Nusantara Merupakan jalan untuk kembali ke kampung dan menelusuri jejak leluhur masyarakat adat Pendidikan adat juga menjadi ruang perjumpahan bagi perjuangan masyarakat adat Pendidikan adat merupakan sistem pengetahuan yang telah berakar dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat adat Mungkin sudah ribuan tahun kalau bisa kita cari ya Apanya namanya Rentetan sejarahnya Mungkin sudah ratusan bahkan ribuan tahun Pengetahuan ini sudah ada sejak lama dan menjadi praktik hidup sehari-hari Dalam menjaga wilayah adat Pendidikan adat menjadi strategi yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat Untuk menjaga jati diri dan identitas yang tumbuh di komunitas masyarakat adat Berikut ini mas Terima kasih Nah ciri-ciri pendidikan adat Pendidikan adat mengajarkan berbagai sistem pengetahuan adat Beserta praktik-praktiknya Ada itu bahasa Ada itu filsafat Berbicara kerohanian dan spiritualitasnya Berbicara pendekatan Berbicara sistem dan muatan lokal dan sebagainya Nah pendidikan adat lahir dari wilayah adat dan para leluhur Dia itu khas di setiap bangsa adat Karena berakar dari kehidupan dan kebudayaan setiap masyarakat adat Di wilayah adat mereka masing-masing Pendidikan adat harus dirintis oleh komunitas Untuk komunitas dimulai dari impian para tetuanya terdahulu Berikutnya mas Dipaksakan pada masyarakat adat Yang terjadi selama masa penjajahan Saat itu dan hingga kini mungkin Dan kemudian di banyak negara Bekas jajahan yang telah merdeka Yang ketiga Sistem-sistem pendidikan nasional Memaksakan bahasa-bahasa Dan filsafat-filsafat yang berkuasa hari ini Dan kecenderungannya mengajarkan pengetahuan nasional Atau global yang seragam Jadi homogen Terjadi hingga saat ini Nah di kampung-kampung telah terjadi perubahan secara signifikan Perubahan ini telah mengubah pola tatanan masyarakat adat Yang sudah terbangun sejak ratusan tahun lalu Banyak generasi muda memilih untuk meninggalkan kampungnya Cara pandang yang telah berubah Dengan sebuah keyakinan bahwasannya Kesejahteraan tidak berada di tengah komunitas atau wilayah adatnya Anggapan bahwa kemajuan, perkembangan, dan keterbukaan Hanya mungkin jika memutuskan untuk pergi mengadu nasib ke kota-kota Berikutnya Terima kasih mas Alasan mengapa harus ke kota Nah yang pertama Adanya legitimasi dari sebuah ijazah terhadap suatu keahlian Yang tidak atau belum bisa dipraktekan di kampungnya Lagi-lagi bicara masalah legitimasi Yang kedua Keyakinan akan segala sesuatu yang disebut kebaharuan Hanya ada di kota Sehingga berkeinginan untuk meninggalkan kampungnya Jadi kesan primitif, kolot, dan lain sebagainya Itu yang menjadi ameng Sehingga bagaimana teman-teman pemuda di kampung Berpikir untuk bisa urbanisasi Untuk bisa mengakses pekerjaan di kota-kota Yang ketiga itu Berbicara stigma negatif Bahwa masyarakat adat itu terbelakang Terlebih lagi masih menjadi Terlebih lagi Yang masih menjalankan dan memegang teguh kepercayaan luhurnya Nah ketika kita melaksanakan ritual adat Dibilang nanti animisme, dinamisme, dan lain sebagainya Nah itu yang terjadi hingga hari ini Berikutnya Mas Ya Dampak yang terjadi Yang pertama nihilnya perang generasi muda Berdampak dengan tidak berlanjutnya transfer pengetahuan Dari orang tua ke generasi muda Sehingga hilangnya profesi adat yang diwariskan Yang kedua Berubahnya fungsi hutan dalam wilayah adat Karena kehadiran pemodal Dengan sendirinya akan menghilangkan pengetahuan Dan kebudayaan masyarakat adat itu sendiri Berikutnya Ya Nah Di Aman Terutama teman-teman di BPN Barisan Pemuda dan Nusantara Beberapa waktu lalu Menggagas namanya gerakan pulang kampung Nah Diwujudkan dalam beberapa inisiasi Di antaranya pilihan untuk mendirikan sekolah adat Kembali memulai pertanian organik Beternak Dan berbagai inisiasi lain Yang intinya Kembali mengurus wilayah adatnya Sekolah adat itu Merupakan antitesis dari sistem pendidikan nasional Yang belum mengakomodir konteks lokal Dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat Sistem pendidikan saat ini Belum mampu menampung Dan menawarkan praktik-praktik baik Tentang budaya Pola pikir Cara hidup Dan pengetahuan di wilayah adat Sehingga berdampak pada Pelemahan kesadaran Akan pemenuhan Penghormatan dan perlindungan Hab-hab masyarakat adat Mengapa pendidikan adat penting bagi kemanusia? Pendidikan adat Membantu dalam menjamin penerusan dan kesinambungan Baik mas Ya saya lanjut Pendidikan adat Pendidikan adat membantu dalam menjamin penerusan dan kesinambungan pengetahuan yang kaya Beragam dan khusus tempat tentang pemerintahan, kepemimpinan, kesehatan, kebudayaan, perwalian sumber daya alam, kerohanian, kesedaran kolektif, hukum adat, dan lain-lain Pendidikan adat diperlukan untuk memastikan keberadaan dan penerusan pengetahuan-pengetahuan dan pandangan-pandangan hidup Yang menjunjung kerohanian, kelimpahan, keseimbangan, keuletan, kemampuan, menyesuaikan diri, keberlanjutan hidup Sebatas kemampuan saja, serta membuat keputusan bersama untuk kepentingan semua orang Berikutnya mas Nah, dua hal penting yang harus dilakukan sekolah adat Pertama, melakukan mitigasi terhadap entitas budaya yang hidup di dalam masyarakat adat Yang kedua, mitigasi terhadap alam dan keragaman hayati sebagai ruang hidup yang terpelihara sejak ratusan tahun lalu Bahkan ribuan tahun lalu Berikutnya Nah, yang terakhir adalah kesimpulan Pendidikan adat merupakan hak asasi sosial dan budaya Yaitu hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan pendidikan, dan kebudayaan Untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat, maka perlu adanya sekolah adat Sekolah adat yang berbasis FAM merupakan istilah untuk sebuah adat sekaligus gerakan kebudayaan Dimana masyarakat adat belajar, berefleksi, dan merencanakan bersama entitas mereka Sambil melakukan konservasi seni budaya, adat, karifan lokal, sistem kepercayaan, dan tata kelola alam yang bernilai tinggi Yang masih tersisa pada komunitas masyarakat adat sampai hari ini Terima kasih Mas Yaldi dan teman-teman